Berbeda dengan Nirina yang tengah memperjuangkan kasus mafia tanah yang dialaminya, kini ada Dinar Candy yang mengaku mendapat teror mistis. Dinar Candy kembali menjadi sorotan publik setelah kasus yang menimpa kekasihnya yakni koapex. Kini Dinar harus mengalami kejadian kurang mengenakan. Good People saksikan informasinya hanya di sensasi terkini. Dinar mengaku dikirim santet oleh orang yang tidak bertanggung jawab akhir-akhir ini. Menurut Dinar Candy, dirinya mengalami sejumlah kejadian aneh saat berada di rumah maupun klub miliknya. Dampak kiriman santet ke Dinar Candy pun tak main-main. Sang DJ menyebut banyak karyawan yang bekerja di klub miliknya yang kerasukan, hingga temuan berbagai hewan tak lazim di rumahnya sendiri. Kejadian ini bermula saat Dinar Candy mendengar kabar beberapa karyawan di klub malam miliknya kesurupan dalam waktu yang berdekatan. Bahkan sang adik yang juga bekerja sebagai pengelola di klub malam itu juga merasakan dampaknya. Adik Dinar Candy mengaku jadi sering sakit kepala tanpa tahu sebab pastinya. Lantas seperti apa kejadian mistis yang terjadi kepadanya? Benarkah tersebut merupakan ilmu hitam yang dikirim imbas masalah yang terjadi kepada kekasihnya itu? Di rumah aku tuh kayak ada belatu sama ada kayak ada apa tuh namanya tuh ada semut yang gede satu kayak kotak gitu tapi semutnya gede banget. Terus aku dikasih tau adik aku tuh kayaknya ada yang gak beres gitu. Nah terus adik aku ini dia sakit-sakitan terus yang cewek. Terus aku bilang ah kamu ini perasaan kamu aja kali masuk angin tau gimana aku bilang. Nah kenapa aku mulai nge mulai ini setelah kerasukan karyawan. Jadi dari jam 12 malam hari minggu kemarin. Dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi dia itu kerasukan. Kerasukan dan ada sebut salah satu orang yang menurut aku dia mungkin benci sama aku atau tidak. Dia pernah nyelam aku di sosial media juga sih. Keluar satu nama. Cuma aku ya udahlah karena yang kayak gitu gak ada bukti juga kayak gitu. Jadi aku cuman yang aku disini apa ya yang aku merasa terancam, terintimidasi adalah bukan hanya kiriman guna-guna atau samper yang mereka kirim. Tapi yang bener-bener aku dikasih preman, diturunin preman, terus diturunin peminta itu sih yang aku. Setelah itu aku kan cewek kenapa aku di sini. Alih-alih takut Dinar Candy justru merasa perlu melawan semua tindakan buruk yang terjadi kepadanya ini. Meskipun melawan hal-hal goik namun Dinar Candy enggan mengalah begitu saja. Merasa terganggu dengan hal-hal mistis yang terjadi di rumahnya, Dinar juga ternyata mendapatkan ancaman dari oknum-oknum yang menghubungkannya dengan kasus yang tengah menimpah Koapex. Walaupun Dinar mengaku ia tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus penggelapan kapal Koapex, ia merasa dirugikan dan sangat terganggu dengan ancaman-ancaman tersebut. Seperti apakah ancaman yang dialami oleh Dinar Candy? Dinar Candy datangin preman, dia bilang harus tutup tempatnya, nakut-nakutin adik aku, karena yang megang kot ini tuh adik aku, biar tutup dan mungkin biar aku gak ada penghasilan. Terus aku diintai sama mobil merah tiga hari, tiga hari juga diintai mobil merah. Terus aku diturunin pendemo. Jadi beberapa kali ada masa yang turun mengatasnamakan aku, aku gak paham yang berkasus Koapex tapi nama aku di bawah-bawah terus. Terus kita tanya salah satu pendemo-nya, kamu kenapa demominat? Gak tau katanya, karena aku cuma dapet uang 50 ribu dikutipukan aja. Dan menurut aku, aku harus speak up, karena mungkin aku bakal pergi nanti ke Komunis Perempuan Jualak sebagai perlindungan aku, karena aku kan gak tau, mereka bisnisnya di luar itu kan aku baru, kayak gini, aku pernah koapex di bulan September tahun kemarin. Jadi kalau aku kenal banget dia juga, gak. Dan aku gak tau kenapa musuh-musuh indagia itu neram aku semua. Kayak gitu, karena aku kan aku juga 100% buat tau keseluruhan mobil aja, tapi aku gak tau, kayak gitu. Karena aku juga harus bekerja, bukan mementingkan ngurusin koapex. Jadi aku cuma mau kasih tau ke musuh dunia koapex, kalau nanti ya neror aku itu salah alamat sih. Aku munggu banget. Kalau memang kamu punya masalah sama koapex, selesaikanlah secara jantan sesama laki-laki. Jangan teror akunya. Tidak langsung polisi sih, tapi banyak banget sampai ke rumah, sampai ke rumah. Aku, kan kita kalau lapor polisi, kita harus pembuktian dan jelasin. Cuman kan sementara ini mungkin dalam waktu dekat, aku mau ke Pornas Sam atau ke Pornas Kabuan untuk minta perlindungan. Karena kan 3 bulan lho aku di-incer sama orang, 3 bulan aku di-intimidasi, sampai aku gak, aku sampai gak pede ke medjaga, terus aku gak pede buat talkshow ke TV, aku gak pede sama-sama takut. Bukan ketakutan, karena mentalnya tuh udah ditekan sama mereka, diancam. Dinar merasa ia juga belum begitu kenal 100% dengan koapex, seperti yang diketahui hubungan Dinar dan koapex berawal dari bulan September tahun lalu. Berbeda dengan Dinar Candy yang tengah diteror, dan diancam terkait kasus pengkelapan kapal koapex, Kini ada kabar duka dari ayah Samuel Simorangkir yang meninggal dunia.